Halo assalamualaikum sobat kangek sehat selalu dan tambah sukses channel akangjek membahas kita seputar sepatu jadi tonton terus dan simak video-videonya agar paham caranya dan bisa diperakukan sobat kangek udah pada subscribe belum nih belum subscribe buruan subscribe ya biar gak ketinggalan info-info terbaru seputar sepatu udah subscribe saya mengucapkan terima kasih banyak ya mudah-mudahan channel sobat kangek lebih sukses nah di video kali ini akangjek akan membahas cara menutupi jahitan sepatu atau jahitan tersebut dunia atau jahitan hilang ya sobat kangek sukses jangan lupa subscribe ya teman-teman langkah lihat jangan kita ya yuk kita mulai aja yuk Oke kita lanjut ke pembahasannya ya jadi kalau jahitan tak terlihat atau sembunyi itu ya tergantung soal ininya ya bawahnya ini ya kalau bawahnya tebal karet itu bisa dijahit tersembunyi ya tapi kalau tipis sama plastik itu nggak bisa tersembunyi disembunyi ya nggak bisa dijahit hilang ya jadi faktornya itu tergantung sepatunya ya sepatunya soal tapanya ini tebal otomatis bisa dijahitnya kelihatan ya atau dijahit sembunyi ya tapi kalau ininya tipis otomatis nggak bisa caranya ya menjahit sepatu tersembunyi ini memakai memakai pisau ya kalau jahitan biasa kan pakai sayatan ya sayatan yang buat lubang jahitan ya sepatu model jahitan biasa ya tapi kalau jahitan apa yang menurut ingin untuk jahitan itu atau jahitan itu pakai ujung pisau ya dengan cara di garisnya ya di belahnya itu ya jadi pakai ujung pisau ya gini caranya ya jadi caranya sama aja harus lurus ya garisnya ya garisnya itu harus pisau nya itu harus miring ya miring jangan lurus gitu ya harus agak miring supaya benangnya itu masuk di dalam ya ya terus aja gini lurus sama kayak jahit apa jahit waktu biasa ya cuma ini pakai pisau jadi benangnya itu masuk di sini jadi nanti pas benangnya ditarik itu otomatis kejepit ya sama belahan ininya ya jadi di dalam gitu jahitannya otomatis kalau belum ini ini beberapa kali boleh asal seharusnya ini aja ya harapnya itu pertamanya ya jadi cara mengerti itu pakai pisau ya pakai ujungnya ya ujungnya pisau ngegarisnya agak miring ya lurusin aja sih itu kayak nyayat biasa ya kalau udah tinggal kita jahit kalau ngejahitnya sama juga ya kalau ngejahitnya sama juga tapi di bagian yang sudah digaris itu ya sama juga ngejahitnya sama kayak jahit biasa cuma kalau jahitan sembunyi gitu benangnya itu nanti masuk ke dalam jadi ketutup sama yang udah digaris tadi ya bukan nggak kelihatan kan sama kayak jahitan biasa ya cuma bedanya kalau jahitan apa hilang ini ini benangnya itu masuk pas ditarik ya jadi di dalam jadi nggak kelihatan sama sekali ya ini saya kasih contoh ya ini bisa dilakukan ya atau bisa diterapkan ngejahit entah apa hilang ini kalau soalnya tebal ya kita terus aja keliling sampai habis jahit aja terus jahitannya samalah kayak jahitan lurus ya cuma sebenarnya itu masuk ke dalam ya ke dalam garisan yang dibelah tadi pakai pisau ini ya ini bisa bisa dikerjakan atau bisa diini khusus tapak yang tebal ya kalau yang tipis yang keras itu otomatis nggak bisa ya jadi sobat kanggek itu biar paham ya cara jahitan tak terlihat atau jahitan hilang itu ya jadi hasilnya gini dari sini sampai sini nih udah dijahitnya kelihatan kan jadi si benangnya itu disini ya sembunyi di dalam ini ya garisan ini nih nih di dalam garisan ini di belahan ini sembunyi ya ini pasti tarik benangnya itu menutupi ya menutupi eh si benangnya yang udah masuk itu ya jadi hasilnya begini jadi nggak kelihatan kayak udah dijahit ya Nah jadi jahitan apa menutup jahitan apa jahitan yang tertutup itu atau jahitan yang itu bisa dilakukan kalau soal apa sepatunya ini tebal ya tebal terus gabus gabus atau karet ya tapi kalau tipis atau apa plastik itu nggak bisa dilakukan ya soalnya nanti ininya kalau dipaksa ini bisa apa sobek kena kulitnya itu malah bikin rusak jadi gitu ya harus paham ya kalau yang bisa dijahit hilang itu atau juga bisa menutupi jahitan itu ada faktor lainnya ya kalau ininya tebal atau karetnya tebal atau gabusnya tebal itu bisa dijahit hilang ya tapi kalau tipis maka plastiknya itu enggak bisa ya kalau plastik bukan tipis kalau pecahkan apa tipis pecahkan makanya tergantung tapaknya ya atau soalnya minyaya Oke coba kangjek mudah-mudahan ini apa bermanfaat ya itu cara jahit cara jahit cara menutupi jahitan sepatu ya jadi di belaknya itu pakai pisau ya bukan pakai selutan biasa atau kesehatan biasa ya jadi pakai pisau nanti sebenarnya itu pas kita itu masuk ya ke dalam garisan yang tadi di garis pakai pisau itu ya tapi harus soalnya itu harus tebal ya atau gabusnya itu harus tebal kalau tipis nanti sobek ya itu jangan ya jadi sobat kangjek tinggal harus tahu ya cepat lo kangjek itu modelnya gimana apa tipis apa tebal kalau tipis dipaksain di jahit hilang itu atau jahit sembunyi itu malah tusak sobek jadi minyak tembus nih kalau tipis tembus oke mudah-mudahan info ini bermanfaat yang dulu nanti selanjutnya akan bahas lagi ya tentang sepatu ya saya nggak bosan-bosen ya hanya saya minta dukungan subscribe-nya like-nya dan komen ya kalau ada saran kalau atau apa ada ini terus jadi kolom komentar ya oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati